Haji Agus Salim lahir dengan nama asli Mas Hudul Ha'aki yang berarti pembela kebenaran. Ia lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Agus Salim merupakan anak keempat Sultan Muhammad Salim yang bekerja sebagai seorang jaksa di sebuah pengadilan ketika masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena kedudukan ayahnya Agus Salim bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar, selain karena dia anak yang cerdas. Dalam usia muda, dia telah menguasai sedikitnya tujuh bahasa asing, Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Pada 1903 dia lulus HBS, Hogreberger School, atau sekolah menengah atas lima tahun pada usia sembilan belas tahun dengan perdikat lulusan terbaik di tiga kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Karena itu, Agus Salim berharap pemerintah mau mengabulkan permohonan beasiswanya untuk melanjutkan sekolah kedokteran di Belanda. Tapi, permohonan itu ternyata ditolak. Dia patah harang. Tapi, kecerdasannya menarik perhatian Kartini, anak Bupati Jepara. Sebuah cuplikan dari surat Kartini kenyonya Abendanon, istri pejabat yang menentukan pemberian beasiswa pemerintah pada Kartini. Lalu, R.A. Kartini merekomendasikan Agus Salim untuk menggantikan dirinya berangkat ke Belanda, karena pernikahannya dan adat Jawa yang tak memungkinkan seorang putri bersekolah tinggi. Caranya dengan mengalihkan beasiswa sebesar 4.800 gulden dari pemerintah ke Agus Salim. Pemerintah akhirnya setuju. Tapi, ia menolak. Dia beranggapan pemberian itu karena usul orang lain, bukan karena penghargaan atas kecerdasan dan jerih payahnya. Salim tersinggung dengan sikap pemerintah yang diskriminatif. Apakah karena Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memiliki hubungan baik dan erat dengan pejabat dan tokoh pemerintah Belanda sehingga Kartini mudah memperoleh beasiswa? Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di kota itu antara 1906 sampai 1911. Di sana, dia memperdalam ilmu agama Islam pada Sheikh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram yang juga pamannya. Di Arab Saudi juga ia mempelajari diplomasi. Sepulang dari Jeddah, dia mendirikan sekolah HIS, Hollandscheinlandche School, dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional. Haji Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar pada tahun 1912. Dari pernikahannya dengan Zainatun Nahar, Haji Agus Salim memiliki sepuluh anak, walaupun dua di antaranya meninggal waktu bayi. Karir politik Agus Salim berawal di SI, bergabung dengan HOS Cokro Aminoto dan Abjul Lemuis pada 1915. Ketika kedua tokoh itu mengundurkan diri dari Volk Serat sebagai wakil SI akibat kekecewaan mereka terhadap pemerintah Belanda. Agus Salim kemudian menggantikan mereka selama empat tahun, 1921 sampai 1924, di lembaga itu. Tapi, sebagaimana pendahulunya, dia merasa perjuangan dari dalam tak membawa manfaat. Dia keluar dari Volk Serat dan berkonsentrasi di SI pada 1923, benih perpecahan mulai timbul di SI Semaun dan kawan-kawan menghendaki SI menjadi organisasi yang condong ke kiri, sedangkan Agus Salim dan HOS Cokro Aminoto menolaknya. Buntutnya SI terbelah dua, Semaun membentuk sarkat rakyat yang kemudian berubah menjadi PKI sedangkan Agus Salim tetap bertahan di SI karir politiknya sebenarnya tidak begitu mulus. Dia pernah dicurigai rekan-rekannya sebagai metu-metu karena pernah bekerja pada pemerintah. Apalagi, dia tak pernah ditangkap dan dipenjara seperti Cokro Aminoto. Tapi, beberapa tulisan dan pidato Agus Salim yang menyinggung pemerintah mematahkan tuduhan-tuduhan itu. Bahkan dia berhasil menggantikan posisi HOS Cokro Aminoto sebagai ketua setelah pendiri SI itu meninggal dunia pada 1934. Selain menjadi tokoh SI, ia juga merupakan salah satu pendiri Jong Islami Yeptenbond. Di sini dia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam Kongres Jong Islami Yeptenbond, kedua di Yogyakarta pada 1927, Agus Salim dengan persetujuan pengurus Jong Islami Yeptenbond menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Ini berbeda dari Kongres dua tahun sebelumnya yang dipisahkan tabir, perempuan di belakang, laki-laki di depan ajaran dan semangat Islam memelopori emansipasi perempuan, ujarnya. Agus Salim pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada akhir kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, dia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung oleh pemerintahan Insinyur Soekarno. Kepiawayanya berdiplomasi membuat Sultan Syahrir mempercayai Haji Agus Salim menjabat dalam Kabinet Syahrir I dan II serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Muhammad Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Dengan badannya yang kecil, di kalangan diplomatik Agus Salim dikenal dengan julukan The Ground Old Man, sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Sebagai pribadi yang dikenal berjiwa bebas. Dia tak pernah mau dikekang oleh batasan-batasan, bahkan dia berani mendobrak tradisi Minang yang kuat. Tegas sebagai politisi, tapi sederhana dalam sikap dan keseharian. Dia berpindah-pindah rumah kontrakan ketika di Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Di rumah sederhana itulah dia menjadi pendidik bagi anak-anaknya, kecuali si bungsu, bukan memasukkannya ke pendidikan formal. Haji Agus Salim wafat pada 4 November 1954 dalam usia 70 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasa Agus Salim terhadap negara maka pemerintah Indonesia kemudian memberikan gelar pahlawan nasional Indonesia kepada Haji Agus Salim pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres No. 657 Tahun 1961. Terima kasih telah menonton!